Polisi masih terus mengembangkan kasus pembunuhan yang terjadi di kampung Ponton atau kampung narkoba di kota Palangkaraya pada awal Desember yang lalu yang menyebabkan seorang anggota polisi tewas di lokasi kejadian. Hingga kini polisi sudah meringkus dan menetapkan 8 orang sebagai pelaku pembunuhan. Polisi kembali meringkus seorang pelaku yang merupakan otak pembunuhan. Otak pelaku pembunuhan berhasil diringkus di desa Muray, Kalimantan Tengah. Namun saat akan diamankan pelaku melakukan perlawanan menggunakan sebilah celurit serta senjata jenis airsoft gun. Jadi masih ada dua pelaku DPO yang tetap akan kita kejar. Yang pertama atas nama KC alias UT. Yang kedua AL alias SD. Jadi kita harapkan, kita himbo pada para pelaku untuk mempunyai kesadaran untuk menyerahkan diri. Pelaku tidak menghiraukan tembakan peringatan yang diberikan polisi. Bahkan pelaku justru berusaha menembak polisi menggunakan senjata jenis airsoft gun. Hingga akhirnya polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur menyebabkan otak pelaku pembunuhan polisi tersebut tewas. Kurnia Tarigan, Kompas TV, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terima kasih.